itu untuk wisata kesehatan, jadi bagi wisatawan mau berkunjung ke Sumsel bukan hanya untuk sekedar melihat destinasi atau melihat sejarah atau kuliner, memang kita dikenal dengan kuliner tapi kita juga bisa untuk berobat nah disini seperti kata Pak Hermawan Kertajaya tadi darah sebut sebelumnya Sumsel ini saat ini dikenal dengan sport turism karena kita punya jakabaring sport city nah ini wisata kesehatan ini ada 4 ya mencakup 4 pertama wisata medis, wisata kebugaran, kedua wisata kebugaran ketiga wisata olahraga, nah itu sport turism dan terakhir wisata ilmiah kesehatan, itu lebih ke mais jadi disini wisata olahraga nah seperti tadi kata Pak Hermawan Kertajaya tadi kenapa enggak sport medical turism nah itu gagasannya, saran masukan dari narasumber sebelumnya itu sangat bagus kita bisa mengkombine ke depan mengkombine sport medical turism jadi kita ada event ya dalam rangka wisata kesehatan itu penunjangnya salah satunya event Sri Jaya Ranau Grand Fondo itu adalah kegiatan event olahraga bersepeda sambil menikmati sambil rekreasi menikmati keindahan alam danau rangnau dan sekitarnya nah ini bagian dari wisata jadi wisata kesehatan di samping berolahraga itu adalah sehat rekreasi melihat pemandangan itu itu adalah mengelola pikiran kita ya menenangkan pikiran kita itu juga bagian dari kesehatan nah ini silahkan nanti jangan lupa event kami Sri Jaya Ranau Grand Fondo tahun ini akan dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2023 di Danau Rangnau Oku Selatan ayo datang ke sana ayo datang ke sana semoga diundang ya Bu ya itu bagian dari wisata kesehatan dan kami saat ini dengan aplikasi kami kita itu dalam aplikasi kami itu Giwang itu ada 12 menu salah satunya adalah kuliner nah kuliner ini itu sebenarnya wisata kesehatan juga karena apa karena kuliner ini khususnya kuliner hat sumsel kita inginnya makanan itu makanan itu sehat bagi wisatawan nah disini ke depan juga dalam rangka wisata kesehatan kami mau bekerja sama dengan pihak-pihak rumah sakit atau pihak-pihak benaga medis kesehatan dari dinas kesehatan kita ingin di dalam menu kuliner kami itu ada informasi tentang kuliner misalnya pempek pempek itu ini adalah makanan semalemang ini bla 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 bahannya ini nah ini ada nilai gizi yang belum kami infokan nah ini dalam rangka mewujudkan wisata kesehatan bagi wisatawan agar terinfokan makanan-makanan sehat seperti apa di sumsel nah kita mau berkolaborasi nanti dengan para medis para-para tenaga medis maksudnya dari rumah sakit dan juga dari perguruan tiga dan dinas kesehatan itu bagaimana kita membuat pola atau mengisi di dalam menu-menu di dalam satu aplikasi aplikasi giwang itu adalah aplikasi para wisata itu mencakup semua informasi dari 17 kabupaten kota sesumatera selatan operatornya juga dari 17 kabupaten kota sesumatera selatan jadi informasi wisata budaya ekonomi kreatif itu semua ada di sana kita sepakat dalam satu aplikasi luar biasa aplikasi giwang itu pengembangannya ke depan karena kita mengejar April tadi kita mendapat silver silver award dari entrepreneur marketing award dalam kategori wisata wisata muslim wisata muslim wisata muslim nah dalam hal ini wisata muslim ini kami mau ke depan mau mengejar kategori wisata sehat jadi dari segi kuliner dari segi tempat destinasi wisata lingkungan wisata itu sehat jadi harus tersedia tempat-tempat tong sampah seperti itu itu belum tersedia sekarang bu sudah sudah tersedia kita akan membuat standar-standar kategori yang lebih bagaimana untuk destinasi wisata bisa dikategorikan wisata sehat nah itu yang akan kita masukkan nanti ke dalam giwang ke depan seperti itu jadi sebenarnya sudah luar biasa sekali sudah menuju ke sana ya jangan khawatir rekan-rekan semua memang karena ini adalah proses panjang menurut data yang saya himpun dari Pak Sandiaga Uno juga bilang Malaysia dan Thailand itu butuh 15 sampai dengan 20 tahun untuk bisa sustain untuk bisa akhirnya mereka menjadi destinasi untuk hal turism jadi ini bukan perkara mudah gitu ya tapi kita Alhamdulillah Sumsel sudah memulainya itu bagaimana itu Pak Eko ada gak hubungannya tadi disebutkan oleh Bu Mega terkait dengan sport hal turism bagaimana dengan olahraga masyarakat ini sebenarnya ini sangat menarik ya karena orang selalu berpendapat olahraga itu ribet olahraga itu butuh dana yang banyak bagaimana dengan olahraga masyarakat yang sebenarnya harusnya notabene lebih sederhana lebih simple tapi tetap menyehatkan kira-kira apa yang bisa digabungkan antara olahraga masyarakat dengan health sport turism yang digagas oleh dinas pariwisata yang sudah di kemukakan oleh Bu Mega tadi silahkan Pak Eko baik terima kasih jadi sebetulnya acara tema talk show pada siang hari ini sangat berkesesuai sekali dengan KORMI Sumatera Selatan jadi di komite olahraga masyarakat di struktur kita di organisasi kita kita punya komisi olahraga kesehatan dan kebugaran kemudian kita ada bidang tersendiri bidang tersendiri yaitu bidang wisata kesehatan atau health tourism dan kebugaran ada kebetulan ketua bidangnya itu Kadinkes kita Pak Dokter Trisna Warman jadi beliau sendiri menjadi ketua bidangnya untuk ini dan olahraga masyarakat memang sifatnya olahraga yang bisa dilaksanakan dikerjakan oleh seluruh lapisan usia bisa dilakukan dimana saja murah meriah dan masal contohnya Pak ini kan olahraganya Pak contohnya contohnya Senam 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 Pocok-pocok Senam Pocok-pocok Beda Pocok-pocok itu sekarang udah jadi nama Senam ya Pak kita punya Senam yang nama SKJ Pelajar sorry Pak maaf Pak SKJ Pelajar SKJ Senam ke Bugaran Jasmani kalau kita dulu ingat anak-anak tahun 90 tahun 2000an kita tiap hari Jumat pagi itu Senam SKJ baik iya kan nah sekarang itu diperbaiki kembali nah jadi diperbaiki kembali gerak-gerakannya kemudian sekarang arsemen musiknya dibuat lebih kekinian nah ini 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 kita akan sosialisasi nanti di Sumatera Selatan SKJ Pelajar kemudian kita ada juga Senam Kreasi Senam Kreasi Senam Kreasi kemudian kita juga punya Senam Pocok-pocok Pocok-pocok sangat terkenal Pak ya betul dan kita juga di Kormi Sumatera Selatan ada Inorga juga yang apa namanya itu lari alam aktivitas lari alam jadi ada ALTI asosiasi Lari Trail Indonesia ini kan berbiaya murah berbiaya murah jadi tidak butuh peralatan khusus tinggal kemauan mau gak kita berolahraga seperti itu aja jadi sesuatu yang sederhana sebenarnya bisa menjadi luar biasa kalau memang tersosialisasi dengan maksimal bisa sangat diaplikasikan atau bisa sangat disinergikan dengan aplikasi Giwang ya Bu Mega ya di aplikasi itu misalnya ingin melihat bagaimana sih sebenarnya olahraga masyarakat yang ada di Sumatera Selatan dan itu membuat orang jadi tertarik untuk datang ke Sumatera Selatan belum lagi olahraga tradisionalnya siapa apa lagi pak olahraga tradisional itu juga bagian dari olahraga masyarakat karena itu lahir dari kearifan lokal kita budaya kita apa itu pak contohnya olahraga lokal Palembang atau Sumsel yang paling gampang gitu ya yang ada di Giwang itu Gorobak Sodor Enggrang Gorobak Sodor Enggrang oke Enggrang kemudian Gorobak Sodor Gorobak Sodor itu istilahnya Hadang Selang Selang Hadang ya ya Selang Hadang oke dicatat ya teman-teman mahasiswa nanti ada hadiahnya loh dari Pak Eko kemudian Tarik Tambang Tarik Tambang baik itu juga masuk itu itu semua diperlombakan tiap hari kemerdekaan kita di kampung-kampung ya kan sampai perkotaan itu melaksanakan itu dan itu juga bagian dari aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran masyarakat jadi yang dulu itu jadi lomba 17-an gitu ya Bu Mega ya Kak Efat ya yang dulu lomba 17-an sekarang jadi olahraga masyarakat luar biasa betul saya selalu teringat pada saat Tarik Menarik ya Tarik Tambang itu ya itu adalah olahraga yang paling membumi di Indonesia luar biasa Pak Eko terima kasih penjelasannya saya mau ke Kak Efat dulu deh Kak Efat ini gimana nih soal pariwisata nih ya sebenarnya yang benar itu health tourism atau medical tourism sebenarnya itu coba deh Pak Efat silahkan tes tes mohon izin paparan ibu Mega Pak Eko mohon izin dan terima kasih ibu moderator ibu dokter Rahmah saya diapit sama para doktor ini saya tergelitik dengan tadi pembukaan dari ibu Rahmah kenapa ya tidak maju wisata kesehatan atau health tourism di Palembang menurut saya ada dua hal utama satu kurangnya informasi informasi akan kekuatan kecanggihan kehebatan fasilitas kesehatan di sumsel ini dan di Palembang itu yang pertama event seperti ini ini kan show off akan kekuatan kemampuan kita yang kedua kita kita para pelaku wisata kesehatan ini dalam arti ini objek yang menjadi tujuan tidak sadar bahwa kita ini layak menjadi tujuan wisata kurang mempersiapkan diri hospitality nya masih kurang kalau kata wong dosun kami itu kalau wong pacak ngapa nak kami jadi kurang menjemput bola fighting spirit nya kurang jadi izin saya mungkin boleh sambil berdiri minta maaf saya agak mengguruin para guru dan dewan pakar izin saya disini bukan yang terhebat cuman saya juga belajarnya dari mbah google jadi saya sudah usahakan mencari benar yang kata mbak rahmat tadi itu saya coba ambil sudah ada nota kesepahaman antara menteri kesehatan dan menteri pariwisata dari tahun 2012 jadi semangat spirit itu sudah sangat tinggi disini ada beberapa lagi 97 triliun devisa kita menguap sedalam satu tahun untuk berwisata kesehatan di luar negeri ini semuanya ada di google kalau kita rajin mencari ada semua 97 miliar itu banyak banget 1 juta aja banyak 1 miliar itu ada 1 juta duit 1 juta ya betul ada seribu ada seribu 1 triliun itu duit 1 miliar itu ada seribu lagi gak kebayang ini 97 triliun menguap nah semangat ini pada saat pandemi kemarin itu betul-betul pandemi walaupun kita kesusahan tapi kita mendapatkan berkah kita lebih aware kita lebih sadar bahwa penting sekali makna kesehatan itu nah di jaman pandemi kemarin kita tidak bisa keluar orang luar pun tidak bisa masuk itu sebenarnya suatu potensi yang saat yang sangat tinggi makanya kami berkoordinasi di bawah dinas pariwisata dari tahun 2021 sudah menggaungkan ayo sumsel ini the land of health tourism tanahnya wisata kesehatan di bawah koordinasi pak gubernur juga kami sudah mencoba tahun 2000 tahun lalu kami mengadakan expo untuk wisata kesehatan karena saya lihat pak sandiaga uno ada artikelnya bicara tentang medical tourism pak lbp bahkan sudah akan membentuk kemarin itu board wisata kesehatan health tourism indonesian health tourism board jadi seperti kayak BNN gitu itu sudah digodok pada saat pandemi karena mungkin dakatigawi gitu ke luar negeri tidak bisa uang luar negeri juga tidak bisa masuk seluruhnya melalui daring bahkan menkes juga ikut fokus dan gubernur kita juga ikut sudah mulai fokus ini saya coba ambil cuplikan dari artikel artikel dari mbak google next selanjutnya nah ini tadi pertanyaan dari mbak rahma apa itu health tourism berdasarkan MOU kesepakatan yang sudah dilakukan oleh dua kementerian yaitu kementerian kesehatan dan kementerian pariwisata ada ada empat kluster tadi sudah disebutkan sama ibu mega ibu sekitaris ada empat kluster wisata kesehatan atau health tourism kluster yang pertama itu wisata medis itulah yang ada disini sekarang medical tourism jadi medical tourism itu terdiri kurang lebih sebenarnya juklak juknis yang benar tidak ada tapi saya coba mereferensi mencari yaitu rumah sakit perusahaan obat perusahaan alkes laboratorium asuransi kesehatan itu termasuk dalam kategori wisata medis yang kedua ada wisata kebugaran tadi ibu sudah menjelaskan juga bu mega atau wellness nah ini seperti klinik kecantikan kemudian bedah-bedah kecantikan yang jadi tujuan orang berangkat ke luar negeri itu botox jahit tanah benang potong rahang semuanya sebenarnya ada di palembang kemudian klinik bedah estetik fitness spa dan yang terakhir saya dengar sebenarnya sudah ada mulai dirintis saya gak tahu disini ada caritas gak kemarin kita sudah diskusi dengan caritas itu ada wellness hospital jadi sudah lebih menjentuh jadi yang dipikirkan dari 4 aspek dari dunia kesehatan yang satu promotif kemudian bukan apa yang pertama itu kemudian jadi saya lupa ada 4 termasuk yang kuratif dan rehabilitasi itu kan domainnya dari kementerian kesehatan tapi preventif dan promotion pencegahan dan promosi itu mungkin wilayahnya kita dari wisata itu sebenarnya jadi jadi promotif kemudian promotif preventif rehabilitasi sama kuratif itu luar biasa ibu dokter teput tangan buat ibu dokter kita luar biasa terima kasih ibu dokter kemudian next saat ini dua ini sebenarnya yang saat ini memang lagi fokus dikejar oleh kementerian kita sampai di deputi 6 kementerian pariwisata membuat bagian khusus atau mungkin subordinat atau sub yang membidangin wisata medis medical tourism and wellness tourism jadi sekarang udah dipecah bu mega saking mereka bener-bener mau dikejar ke situ nextnya tolong mbak mas kak evad ini serunian loh kak evad karena lagi pada main ini di boot-boot banyak permainan ya ada papo lagi keliling seru banget jadi teriak-teriak yang ketiga itu wisata ilmiah kedokteran Indonesia nah ini juga ada di palembang sudah ada dilakukan oleh sumsel hampir seluruh kegiatan seminar kedokteran sebutkan semua cabang dokter anak dokter kebidanan dokter bedah semuanya sudah pernah di sini semua ini kan potensi untuk wisata sekolah-sekolah saya kemarin melihat ada promosi dari ibu Yuri Kurbi dokter Yuri dia mempromosikan nah itu kan sebenarnya sudah menjadi salah satu destinasi kalau kita bisa promosikan ada loh sekolah kesehatan di sini ada loh bukan hanya fakultas kedokteran sekolah perawat dan segala macam itu kan menjadi destinasi kenapa harus masuk kuliah di Jawa di Pelembang Ajada di Sumselada itu wisata itu yang termasuk dalam klaster ketiga dan yang terakhir itu wisata olahraga kesehatan nah inilah memang yang sudah dilakukan oleh KORMI jadi olahraga rekreasi wisata Indonesia next nah ini info A1 yang saya dapat saya sudah pernah share juga ke beberapa teman inilah yang menjadi 8 tujuan utama wisata medis atau medical dan wellness dan medical yang dilakukan ke luar negeri 1 cosmetic and reconstruction surgery bedah bedah plastik dan kosmetik yang kedua onkologi kanker yang ketiga ortopedi menyangkut tulang terus dental kita punya rumah sakit khusus loh rumah sakit khusus gigi dan mulut loh ada punya provinsi yang kelima spine surgery ini kita juga punya rumah sakit seperti kayak rekon ada klinik yang khusus mengurusin yang ini kemudian mata yang nomor 6 terus nah ini yang favorit termasuk favorit saya weight loss surgery ngurusin badan kita ada disini bisa yang melakukan pot bedah untuk sedot lemak dan segala macam dan yang terakhir itu jantung kardiologi banyak banget ahlinya di Palembang hanya ini seperti yang saya bilangin tadi pertanyaan Mbak Rahma info tentang keberadaan semuanya ini belum tersosialisasi kemasyarakat sumsel jadi orang itu pikir ah mending keluar ah mending keluar dan yang pihak kedua kita pelaksana juga gak gercep gak jemput bola dan tidak sadar bahwa ini suatu potensi kita itu yang yang selanjutnya mungkin ini terakhir ini nah ini saya menyampaikan salah satu contoh paket wisata yang dilakukan oleh orang Malaysia Johor itu saya lihat itu ada di Jakarta Selatan cabangnya jadi mereka melakukan membuat paket wisata 4 hari 3 malam itu salah satu yang saya lingkarin yang dilakukan itu apa medical check up nah medical check up ini sebenarnya kita rumah sakit yang ada di sini pasti semuanya bilang ah semuanya itu kita bisa tapi ada satu benang yang sebenarnya harus kita kejar yang bisa dilakukan oleh semua rumah sakit dan bisa terintegrasi dengan kita di dunia pariwisata salah satu medical check up kalau kita lihat di sini dari 4 hari 3 malam 1 malam itu diselipkan medical check up sisanya nanti main mungkin nunjungin Quran Akbar mungkin wisata kuliner yang kata Bu Mega tadi mungkin ke tempat souvenir kalau ada tempat sentranya Kormi Kormi misalkan punya memang untuk enggrang ada mungkin orang yang kangen pengen mencoba bisa jadi destinasi nah yang meramu ini kami dari pelaku-pelaku pariwisata yang akan mengelola itu menjadikan satu paket nah itu itu yang terakhir yang mungkin yang bisa saya sampaikan jadi mungkin tadi saya juga sangat setuju dengan dari pihak Bu Mega bahwa ada peserta pesona jadi standarisasi standarisasi yang dilakukan oleh tempat wisata nah standar ini inilah memang tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak pariwisata aja enggak kemarin saya waktu ketemu sama Mbak Ririn Mbak Ririn kenapa enggak Nah Mbak Ririn itu Mbak Ririn kenapa kita tidak kawin dengan dari pihak kebenaran kesehatan ya ini ini saran kalau kita mau mengharapkan luar dari pemerintah pusat itu susah tapi sebenarnya kita bisa melakukannya terbukti Medan sudah punya Medan Medical Tourism Board kenapa kita enggak empat kluster itu kita punya semua dan gampang untuk mengkoordinasikan semuanya itu mungkin dari saya terima kasih terima kasih Kak Evad Pak Evad siapalah kak Evad atau Pak Evad adek aja boleh adek soalnya kalau dibilang Bapak dia enggak mau dibilang Bapak dibilang Kak nanti jadi kemudahan baik kalau mengutip saya kebetulan karena hobinya meneliti Bu Megaya kita sama-sama peneliti saya mengutip juga dari International Journal of Multidisciplinary Management saya mengutip bahwa di benua Asia itu memang favoritnya untuk hal turism adalah di China India, Malaysia Singapura Korea Selatan Filipin, Taiwan Turki baru Indonesia jadi memang ini adalah tugas berat bukan hanya soal kementerian tadi Kak Evad bilang ya Pak Evad bilang bukan hanya soal kementerian tapi ini juga sebenarnya sinergi dari lokal kalau menurut Bu Mega ya kalau kita lihat ini memang kalau kita bicara aplikasi Giwang kebetulan saya sudah lama berselancar di aplikasi Giwang namun memang mungkin harus dibuat juga platform yang lebih sederhana seperti website misalnya karena saya sudah pernah melihat di salah satu di salah satu website namanya medical tourism.id saya gak tahu medical tourism.id itu siapa yang menggawangi website tersebut tapi bisa saja disinkronisasi misalnya antara website dan juga aplikasi Giwang yang dimiliki oleh Sumsel sebenarnya sejauh mana sih keinginan dari pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata Sumatera Selatan terkait dengan aplikasi Giwang Sumsel tersebut bisa menjangkau sampai ke level health or medical tourism ini Bu Mega baik terima kasih Mbak Rahma sebenarnya seperti kata Pak Efat tadi kita itu kurang sosialisasi nah sosialisasi seperti ini kita ada event-event seperti ini misalnya ya ini kan event dalam langkah wisata kesehatan juga nah ada event juga misalnya dari Kormi karena untuk kebugaran olahraga rekreasi itu bagian dari wisata olahraga yaitu wisata kesehatan juga nah disini ada baiknya kita ini sebenarnya masih kekurangan satu lagi yaitu kolaborasi Pak itu nah harus kolaborasi kolaborasi antar semua stakeholder baik kami dari pemerintah-pemerintah juga macam-macam di Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata dari lembaga misalnya Kormi dari Kepat dari Peguang Tinggi nah gimana kita mengemasnya event-event itu menjadi paket wisata misalnya misalnya yang event seperti ini expose seperti ini itu sebulan sekali di tanggal berapa minggu berapa event untuk Kormi ngadain apa lomba enggrang misalnya lomba sodok-sodokan itu semua ada di Kiwang itu tuh keterangan dari menu budaya ya itu kapan nah seperti itu nanti kita buat kalender eventnya itu di dalam menu aplikasi Kiwang itu ada kalender event seluruh Sumatera Selatan mohon maaf ya silahkan dulu tapi saat ini aplikasinya lagi dalam tahap maintenance ya nah kalau masih dalam maintenance nanti boleh pinta tolong ke akademisi nih Bu untuk bisa membantu mencoba maintenance-nya karena apa? karena terserang virus lagi terserang virus berarti perlu divaksin nah itu kurang sehat berarti ya kurang sehat karena kena virus kurang kolaborasi Pak itu sangat setuju betul pengembangan aplikasi Kiwang ini betul ya karena kita mau mempromosikan sumsel wisata khususnya wisata sehat itu nanti lewat aplikasi Kiwang seperti itu benar kata Pak Epad ya kita itu pengeluaran Indonesia ini ya kosnya untuk wisata kesehatan untuk kesehatan itu triliunan kalau kata Mas Menteri itu lebih kurang 1 juta dolar US dollar nah itu sekitar 161 triliun sebenarnya Pak ya triliunan itu 80% itu orang Indonesia itu ke Malaysia ternyata benar sekali padahal Malaysia sama Indonesia terutama Malaysia sama sumsel ini tidak jauh beda sama-sama orang Melayu nah beda sebenarnya seperti kata Pak Karta tadi Pak Hermawan kalau memang sumsel ingin mewujudkan wisata kesehatan sumsel jadi health tourism harus ada yang unik yang beda yang khas nah apa yang harus kita khaskan nah misalnya dari segi kuliner kita ada makan apa makanan yang sehat atau kita ini ada tukang urut nah ini kan belum ada bagaimana kita apa mengajak para tukang-tukang urut tradisional itu kita buat kita kasih wadah tempat itu jadi pijat urut tradisional yang beda dengan di Bali seperti itu dengan seperti apa pijat bayi pijat urut tulang seperti itu itu banyak kita kan banyak itu bisa jadi tempat wisata kesehatan jadi wisata kesehatan yang kita tonjolkan seperti itu bisa juga seperti itu dan juga melalui aplikasi giwang tadi kami ingin memberikan informasi ini makanan sehat Sumatera Selatan ini nilai gizinya sekian kalau makan ini otomatis kamu awet mudoh misalnya dengan makan ini woy badan jadi langsing seperti itu nah kita mengkombankan promosi promosi wisata melalui aplikasi giwang untuk wisata kesehatan itu ke depan tapi itu tentunya tidak bisa kami sendiri butuh semua kolaborasi dan saya memperkuat yang ibu tadi ini informasi tapi saya tidak cantumkan datanya dari 97 triliun bahkan ada yang ngomong menteri yang ngomong 600 triliun Sumsel itu tau gak menyumbang berapa lebih dari 10% kalau 97 triliun berarti 9,7 triliun duit uang Sumsel lari keluar keluar dalam waktu satu tahun itu a lot of money bu banyak uangnya jadi itu karena karena kita memang tidak aware dan kita mengagap itu kecil bukan sesuatu yang besar itu sebenarnya Pak Kak Efat dan rekan-rekan semua kalau kita mendefinisikan dari medical tourism saya mengutip juga dari salah satu jurnal Laws bilang bahwa medical tourism itu tidak hanya tentang rekreasi dan layanan medis tapi juga layanan untuk alternatif jadi jamu-jamuan pijat tradisional itu juga termasuk ini bukan saya yang ngomong orang bule yang ngomong dari di jurnal langsung bahwa ternyata kita tidak boleh hanya fokus pada hal-hal yang sifatnya medis tapi juga men-support jadi tidak hanya tradisionalnya saja diangkat medisnya dilupakan tidak boleh begitu tapi itu bagaimana meng-combine mem-balance antara tradisional dan juga medical ya betul seperti misalnya di daerah musirawas itu ada pengobatan tradisional di musirawas itu dengan istilahnya kubu orang anak dalam nah itu kan pakai ritual nah itu bisa jadi atraksi wisata sekaligus untuk orang berobat dan juga ada pakai menggunakan media batu-batu nah itu kan yang unik nah itu bisa kita angkat orang berobat tradisional dengan atraksi untuk menjadi wisata seperti itu iya Bu Mega apakah ada yang ingin ditampilkan tidak ada ada materi yang ingin ditampilkan kak ada materi yang ingin ditampilkan kak tidak ada oh biar sudah lah sudah enak langsung tanya jawab ya ya ada sama juga dengan Pak Apat benar satu lagi Bu Mega saya punya ide usulan karena ini menyangkut satu yang hal simple medical check up kita tuh memang kalau mau mengharapkan seperti kayak di Malaysia Johor itu mungkin masih 15-20 tahun lagi tapi yang kita tangkep itu lokal aja dulu dan regional lokal itu bagaimana kalau kita mengadakan roadshow roadshow ini mungkin bukan pameran tapi cukup mini travel mart ke 17 kabupaten kota dengan membawa jadi B2B and B2C hanya ada tabletop sebagai seller dan buyer itu murah tapi bisa tersosialisasi jadi dari pemerintah menangkap perusahaan-perusahaan asli untuk datang nah kami dari ASPI kami sudah mengadakan kerjasama 22 DPD ASPI yang ada di Indonesia yang provinsi terdekat Babel Jambi Bengkulu dan Lampung kita sudah berkoordinasi bisa menjadi salah satu alternatif melakukan medical check up di Sumsel nah salah satunya nanti digabung dengan paket yang seperti saya bilang medical check up setengah hari besok siangnya makan di mana berkunjung ke Pulau Kemarau ke Masjid Agung atau wisata misal wisata macam-macam jadi satu paket jadi satu paket siapa tahu bisa paketin juga dengan mengunjungi olahraga masyarakat betul jadi harus ada eventnya event olahraga rekreasi untuk kebugaran ada penanganan medisnya misal tradisional pijat atau apa seperti itu bisa juga melalui herbal-herbal lewat kuliner kuliner khas sumsel yang itu seperti itu bisa kita buat paket wisata misalnya dari silakan kalau ke Siloam Siloam itu dekat wisata belanja dekat mal nah itu ada tempat makanan khas kuliner misalnya di Pempek Express silakan nanti dari sana ke sana hari kedua kami ajak ke Benteng Kutubesak kemana seperti itu nah pertanyaannya sebenarnya yang harus bikin paket ini siapa sih Bu Mega jadi Pak Epad tugasnya Pak Epad baik ini di tagi untuk sambil kita ya sambil kita mendengarkan tugas kami yang meramu tinggal nanti pelaksu-pelakunya yang ada di sini semua kami yang meramu kami yang tukang promosinya jadi bagian dari aspek kesehatan itu yaitu promotif preventif itu bisa kita ambil kuratif itu domainnya rumah sakit dan rehabilitatif kita bisa ikut ambil bagian di situ untuk penyegaran baik info tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Doktor Duror dari rumah sakit pelabuhan bahwa sebenarnya masing-masing rumah sakit swasta di Palembang khususnya itu semuanya sudah punya spesifikasi keunikan dan diferensiasi kata Pak Hermawan Kertajaya misalnya di rumah sakit siloam misalnya Bu Mega dan Pak Eko Pak Efat lagi concern untuk perihal bayi tabung misalnya di rumah sakit pelabuhan misalnya di concern terhadap satu konsentrasi yang lain sehingga sebenarnya tinggal dipromosikan saja disosialisasikan dan diinformasikan ke masyarakat siapa tahu orang-orang yang ada di luar daerah sekitaran dari Sumatera Selatan bisa berkunjung ke sini untuk berobat atau mengunjungi rumah sakit rumah sakit yang ada di kota Palembang dan sekitarnya oke untuk kita pengen tahu ini interaksi dengan rekan-rekan yang sudah menonton kita dari tadi mungkin ada yang ingin bertanya ada dua penanya yang akan mendapatkan hadiah dari Panitia Arsi Sumsel Health Expo untuk yang ingin bertanya silahkan boleh tunjuk tangan rekan-rekan kalau enggak bertanya nanti saya yang nanya baik dasar ibu dosen baik saya izin turun ya Kak Efat izin turun ke bawah mungkin ada yang malu-malu gitu ya saya akan turun ke bawah untuk siapa yang ingin bertanya baik silahkan ada mic lagi ada mic lagi untuk yang ingin bertanya boleh pinjem sebentar ibu mega baik persilahkan silahkan Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Ansyahar dalam hal ini saya anggota ASPI juga tapi saya juga ketua asosiasi pemandu wisata gunung Indonesia untuk provinsi Sumatera Selatan luar biasa pemandu wisata ya Pak Efat silahkan Pak bertanya wisata gunung spesial spesialisasi untuk wisata pendakian gunung sangat menarik sekali wisata kesehatan ini cuma dari tadi saya belum mendengar di sentil itu kesehatan mental kesehatan mental padahal tanpa kita sadari yang paling penting itu adalah kesehatan mental dan itu terjadi di mana-mana tapi tidak terdeteksi tingkat kesehatan mental kita itu ada di level berapa makanya kepentingan di health tourism ini yang paling penting itu menurut saya hubungannya ke wellness tourism ke wellness tourism nah apa saja yang dilakukan para keputusan di health tourism ini termasuk ASPI juga dan mungkin yang lainnya untuk wellness tourism ini kesehatan mental ini dihubungkan dengan medical tourismnya di mana titik temunya agar kita bisa mengkolaborasikan wellness tourism ini seperti diketahui saya adalah pelaku pariwisata wellness sebenarnya pendakian gunung dan penjelajahan hutan itu adalah wellness tourism salah satunya di dalam itu bisa kita lakukan wisata jalan kaki di pemandangan alam yang indah untuk membuat relaksasi atau bisa dimasukkan juga sesi meditasi dan dokter-dokter pun bisa ikut berparti di dalam itu saya rasa itu dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak Aan pengen juga kita diajarin sama pemandu wisata ya sekali sekali ya jadi pertanyaannya sangat penting sekali terkait dengan kesehatan mental mungkin ini yang pertama kali kesempatan saya berikan kepada bu Mega untuk menjawab bagaimana nih dengan kesehatan mental ini silahkan bu Mega terima kasih memang saya lupa ya kalau di paparan saya sih ada ya kita itu ada tiga ya dalam medical-medical atau wisata kesehatan itu mental pikiran fisik fisik dulu fisik mental dan pikiran kalau pikiran tadi sudah disentil terkait religi kalau mental nah ini sebenarnya di paparan saya ada gunung dempo seperti itu untuk wisata wisata mental itu gunung dempo gunung dempo bisa kita yoga bisa kita trekking hiking nah itu bagian dari well tourism nah ini saat ini ya kalau kami di Dinas Pariwisata dengan mas Pak Aan ini baru sekedar binteknya untuk pemandu wisata gunung nah tapi untuk buat paket wisatanya belum nah ini betul ke depan mungkin idenya bagus ya kita untuk dalam rangka wisata kesehatan bagaimana kita mengemas wisata dari sisi mental untuk kesehatan mungkin nanti kita buat ya Pak Aan nanti kita rancang bagaimana itu bagus jadi bagaimana pas ke gunung dempo seperti itu bagaimana trekking hiking sekaligus berjoga disana nah itu untuk menenangkan diri sekaligus untuk menenangkan untuk mental kita berarti ini ada kaitannya juga sama Pak Eko nih olahraga masyarakat biar mentalnya tuh enggak dikit-dikit galau dikit-dikit galau silahkan Pak Eko baik ya jadi di Kormi itu ada 84 Indo olahraga dan ini bermacam-macam jadi terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi oleh mas siapa tadi Pak Aan gitu ya kebetulan di Kormi Sumatera Selatan itu kita sudah punya PPINI PPINI ini perkumpulan yoga perkumpulan yoga baik jadi instruktur-instruktur yoga yang ada di Sumatera Selatan itu bergabung dalam PPINI ini jadi apa namanya Bali orang datang ke Bali kadang-kadang dari luar kita bicara orang luar datang ke Bali bukan cuma mereka mengunjung destinasi wisata mereka mencari tempat yang kondusif untuk mereka melakukan yoga atau meditasi mereka mencari tempat-tempat terbaik untuk mereka bisa merelaksasi tubuh dia gitu jauh-jauh dari Afrika Selatan dari Eropa datang ke Bali cuma untuk itu bagaimana merasakan suasana yoga suasana apa namanya sepat di tengah sawah enggak ada di Eropa di Jerman enggak ada gitu loh adanya cuma di Indonesia dan salah satu destinasinya Bali nah jadi kekuatan sebetulnya kekuatan kita wisata kesehatan di Sumatera Selatan kita bisa mengambil hal-hal yang yang dalam tada kutip ini Pak Doktor ya dalam tanda kutip kalau medical harus kita akui Malaysia Singapura lebih unggung tapi yang terkait kebugaran kita masih kompetitif sangat kompetitif sekali dan kita punya pegiatnya kita punya pelakunya kita punya komunitasnya dan mereka bergabung di Kormi Sumatera Selatan luar biasa jangan sampai kita enggak gabung nih Pak Efat olahraga masyarakat saya udah mau tarik tambang soalnya makan kerupuk itu saya favorit juga lamba makan kemplang kita ke pertanyaan terakhir satu lagi silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya mungkin dari belakang selamat sore Bapak Bapak mungkin boleh bergabung nih ke depan sedang lihat-lihat di belakang silahkan kita kasih hadiah dulu untuk Pak An terima kasih Pak An sudah bertanya ada satu lagi pertanyaan ada satu lagi hadiah silahkan iya silahkan Mbak bisa maju ke depan oke saya yang biar saya yang ke sana saja ada lagi hadiahnya ya baik saya akan ke belakang Puntan izin oke pertanyaannya silahkan oke baik terima kasih kepada moderator disini saya ingin perkenalkan nama saya Elviana dari Stikes Al-Soaibah Palembang disini izin bertanya yang menjadi apakah yang menjadi faktor utama masyarakat Indonesia itu berkunjung berkunjung untuk misalnya berobat ke Singapur eh Singapur Malaysia dan negara tetangga seperti itu Pak mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya kurang menyimak terima kasih oke Mbak Elviana terima kasih atas pertanyaannya kasih hadiah dulu buat Mbak Elviana baik Pak Efat gitarannya menjawab nih Pak Efat oke itu sama dengan yang dicatakan sama Ibu Rahmat tadi dua hal terpenting adek itu satu kurangnya promosi atau informasi tentang keberadaan kemampuan kekuatan yang ada di sumsel satu yang kedua para pelakunya itu tidak sadar bahwa mereka itu sudah layak menjadi objek atau tujuan wisata itu jadi hospitality nya kurang pelayanannya keramatan nah sekolah Anda adek adek itu sekolah adek itu salah satu tujuan wisata wisata ilmiah medis mohon maaf adek orang tuanya dimana dari mana nah adek datang kesini kan kos disini kan itu kan suatu income itu termasuk pariwisata ya seperti tadi yang Ibu bilang orang bule itu yang canggih-canggih pinter PHD mereka itu tidak menemukan mungkin penyakit flu atau kusta itu penyakit tropis penyakit tropis yang hanya ada di tropis dan itu saya mendapat informasi cukup banyak bule-bule itu datang hanya untuk meneliti itu wisata loh itu datang duit datang stay spend money nah itulah dia ada multiplayer efeknya belanja oleh-oleh dan segala macam itu mungkin jadi memang saya izin naik lagi ke atas jadi memang ini bukan hanya sekedar turismnya saja lazernya saja tapi bagaimana akhirnya sinergi dengan olahraga sinergi dengan pendidikan sinergi dengan kesehatan pariwisata ini adalah tugas yang luar biasa kalau kita tarik pada hexahelix mungkin Kak Efat ya udah gak level lagi pentahelix nih kita ya udah level ke hexahelix ada sinergi yang dibutuhkan pertama dari media media kita lihat teman-teman tribun disini luar biasa memfasilitasi kita lalu juga dari media pemerintah otomatis community akademischen kami selaku akademischen lalu juga apa namanya industri bisnis-bisnisnya rumah sakit dan lain sebagainya dan yang terakhir yang keenam adalah regulasi jadi memang semua ini harus diikat dalam sebuah regulasi that's hexahelix sehingga yang tadi disebutkan Bu Mega terkait dengan kolaborasi bukan cuma sekedar kata-kata saja gitu ya Pak Eko ya Bu Mega ya bukan hanya sekedar kata-kata tapi mau kita wujudkan dalam sebuah regulasi yang baik terkait dengan health ataupun medical tourism yang kita canangkan semoga sumsel juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk health dan medical baik kita tepuk tangan dulu dong untuk narasumber-narasumber saya yang lagi pada berkeliaran di boot-boot di expo-exponya sedang main games-games karena setiap main games itu dapet hadiah pantas saja uang main terus dari tadi Kak Evat jadi setiap main itu dapet hadiah gak loh nah nonton film dapet hadiah abis ini kita keliling juga bisa dapet hadiah untuk closingnya saya minta dari yang pertama yang terhormat Bu Mega kasih closing statement apa harapan Bu Mega khususnya dari dinas pariwisata Sumatera Selatan terkait dengan health tourism yang dicanangkan oleh pemerintah ini baik terima kasih harapan ya kita sama-sama ya orang sumsel untuk menjadikan wisata khususnya jadi wisata kesehatan ini harus ya harus bergerak sama-sama mensosialisinya sama-sama kita sebenarnya semuanya sudah ada seperti kata Pak Epad aplikasi juga untuk promosi juga sudah ada nah cuman orang Palembang ini ya seperti tadi kalau orang bisa kenapa aku harusnya kalau orang bisa kenapa saya tidak nah itu yang harus jadi kita juga bisa kenapa Bali bisa kita juga bisa Bali punya rumah sakit internasional ya Bali Hospital Internasional untuk wisata kesehatan nah kita juga jadikan nanti rumah sakit Siti Fatima ini menjadi rumah sakit internasional untuk menuju wisata kesehatan ayo dukung dukung pemerintah dukung semua untuk sumsel maju bersama baik luar biasa Bu Mega kalau dari Kormi Pak Eko silahkan costing statementnya baik kalau dari Kormi saya pikir kami siap bersinergi kita bersiap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan juga dengan asosiasi rumah sakit swasta Indonesia Sumatera Selatan jadi kita telah membuktikan di tahun 2021 Kormi sudah berhasil mendatangkan orang ke Sumatera Selatan sebanyak 12 ribu orang dalam acara Fornas 6 sampai kemudian Sumatera Selatan mendapat rekor muri mendatangkan 12 ribu orang belum pernah terjadi dalam multi event yang diselenggarakan di Sumatera Selatan baru tahun kemarin itu bisa kita pecahkan tentu ini kalau terus dilaksanakan dalam event-event Kormi nantinya contohnya Yogai saya sampaikan tadi Pak Dokter nanti kita bisa kolaborasi antara rumah sakit asosiasi dan juga dinas pariwisata jadi nanti PPNI mengadakan event yang akan diikuti oleh seluruh peserta dari Indonesia maupun dari luar negeri nah ini juga sebagai sarana promosi bagi head turism yang ada di Sumatera Selatan jadi kita siap berkolaborasi dengan pegiat-pegiat kita dengan komunitas-komunitas kita yang tergabung dalam Kormi Provinsi Sumatera Selatan mungkin demikian dari kami baik dilanjutkan yang terakhir oleh Pak Efat silahkan Pak kunci yang tadi sebenarnya saya hanya menyimpulkan yang pertama tadi kolaborasi itu penting banget kita yang jemput bola kita tidak usah mengandalkan pemerintah pusat tapi disini tetap harus ada leader dari dinas dan harus ada koordinasi kolaborasi antara dunia kesehatan dan dunia pariwisata salah satunya dengan cara kita mengadakan mini road show mini travel mart keliling ke 17 kabupaten dan kota mungkin itu bisa dijadikan salah satu ya disitu promosi berjalan terus dan itu kan lebih murah biayanya karena tidak perlu membawa boot sehingga satu aspek promosi kita tentang kemampuan itu ada dan juga para pelaku ini mendapatkan tambahan pangsa pasar jejaring istilahnya itu mungkin hanya itu luar biasa izinkan saya sedikit merangkum dari hasil ngobrol-ngobrol kita ngobrol-ngobrol sore kita pada hari ini yang pertama sebenarnya ini sudah sangat urgent harus membuat roadmap untuk pengembangan dan pembangunan ya pengembangan terkait dengan konsep hold or medical tourism yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya Sumatera Selatan sejauh mana sih roadmapnya itu penting sekali lalu dilihat juga milestone-nya apa yang sudah kita lalui dan apa yang akan kita lalui selanjutnya juga kita tidak hanya tentang sinergi di level kementerian karena kejauhan kalau kita menunggu di level kementerian tapi kita juga harus bersinergi di level lokal dinas misalnya pendidikan asosiasi penting sekali dan juga peran serta masyarakat kita yang pusing mikirin masyarakatnya gak mau ikutan gimana juga susah akhirnya ini adalah sebuah hexahelix yang luar biasa kita juga harus mengajak serta komunitas-komunitas olahraga komunitas kesehatan intinya masyarakat harus kita libatkan dalam menciptakan apa yang kita impikan bersama memiliki destinasi khususnya untuk kesehatan dan juga medical di Sumatera Selatan dan yang terakhir tidak hanya tentang paket-paket yang harus dibuat atau regulasi yang harus dibuat tapi juga tentang pelayanan servis bagaimana servis excellent orang datang ke Palembang itu terkenalnya karena orangnya ramah-ramah ada bumegah yang ramah Pak Eko Pak Evat sehingga ini juga menjadi satu paket tidak hanya paket wisatanya saja paket turism health turismnya saja tapi juga bagaimana mereka merasakan kenyamanan sehingga akan menjadi apa ya word of mouth ya kan testimoni beruntun ya testimoni beruntun kepada orang-orang lainnya keluarganya kerabatnya bahwa yuk kita datang ke Sumatera Selatan kita datang ke Palembang kita berobat di Palembang dokternya ramah-ramah ada dokter bona dari siloam ramahnya luar biasa dokter durur mana tadi dokter durur ya kan eh ada pak Ivan selamat sore pak selamat sore juga untuk lelaki-lelaki yang baru hadir intinya kita harus mengajak terus mengajak orang untuk bisa datang ke Sumatera Selatan tidak hanya karena turismnya tapi juga keramahannya begitu bukan betul sebenarnya ada empat kunci ada empat kunci kunci kesuksesan health turism atau medical turism pertama ini adalah biaya siap biayanya itu harus terjangkau gak mesti murah tapi kalau terjangkau gak apa-apa gitu kedua ini kecakapan medisnya kemampuan medisnya baik tenaga medisnya SDMnya kemampuan jumlah dari segi jumlah tenaga medis yang untuk nanti melayani dan juga fasilitas fasilitas medisnya seperti apa itu kedua yang ketiga infrastruktur ini semua kolaborasi nanti infrastruktur kalau jalan kendaraan transportasinya pelabuhan bandaranya tidak ada percuma jadi itu perlu infrastruktur nah itu infrastruktur dan yang terakhir itu adalah budaya ini kaitannya dengan kami di nasib pariwisata budaya itu tadi budaya budaya orang Sumatera itu seneng suka senyum itu jadi hospitality ramah yang tadi kata mbak jadi empat itu mbak kuncinya berarti saya udah benar ya bu ya itu luar biasa baik kita sepakat ya kita sepakat untuk terus berkolaborasi dari pemerintah asosiasi akademisi masyarakat semuanya kita sepakat kita tepuk tangan dulu untuk tiga orang hebat yang ada di samping saya ya ini luar biasa sekali pada sore hari ini yang lagi pada main game semuanya silahkan menikmati ekspo dari health tourism ekspo pada sore hari ini saya undur diri terima kasih atas perhatiannya dan semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita izin berfoto bersama boleh baik terima kasih atas perhatiannya 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 terima kasih atas perhatiannya